Pemirsa Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok menepati urutan teratas elektabilitas jelang Pilkada Jakarta. Banyak pihak yang kemudian membayangkan Pilkada Jakarta 2024 akan setegang Pilkada 2017. Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk putaran pertama dan 19 April 2017 untuk putaran kedua, merupakan Pilkada yang paling panas dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Gubernur Besuki Cahaya Purnama alias Ahok mencalonkan diri sebagai petahana bersama dengan Jarod Saiful Hidayat. Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Silviana Murni, serta Akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan mencalonkan diri bersama dengan Sandiaga Uno. Hasilnya pada putaran pertama, pasangan Agus Silvi mendapat 937.955 atau 17,06 persen. Pasangan Ahok Jarod mendapat 2,3 juta suara atau 42,99 persen. Dan pasangan Anies Sandi mendapat 2,1 juta suara atau 39,95 persen. Pada putaran kedua, pasangan Ahok Jarod mendapat 2,3 juta atau 42,04 persen. Dan pasangan Anies Sandi mendapat 3,2 atau 57,96 persen. Dengan demikian, pasangan Anies Sandi mengalahkan petahana Ahok Jarod. Persaingan Ahok dan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta menjadi persaingan paling panas dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Karena diwarnai kontroversi dan isu-isu sektarian. Menjelang Pilkada Jakarta 2024, nama Anies dan Ahok kembali menjadi yang tertinggi dalam elektabilitas survei Litbang Kompas. Anies menempati urutan pertama dengan angka 29,8 persen. Disusul Basuki Cahaya Purnama alias Ahok 20 persen. Dan ketiga Ridwan Kamil mendapat 8,5 persen. Berikutnya ada nama Erik Thohir 2,3 persen dan Sri Mulyani 1,3 persen. Nama lainnya seperti Kayesang Pangarep, Tririsma Harini dan Andika Perkasa masing-masing 1 persen. Munculnya nama Anies dan Ahok yang menempati urutan pertama dan kedua elektabilitas, membuat publik kembali terbayang dengan rivalitas keduanya di Pilkada 2017 lalu. Yang diwarnai persaingan panas, menjurus kegesekan bernuansa sara atau suku agama ras dan antar golongan. Namun, bagi pengamat politik Adi Prayitno, jika Anies dan Ahok mendapat tiket untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta, situasinya tidak akan sama dengan Pilkada 2017. Saya kira di Pilkada Serantak 2024, Jakarta, dinamika politiknya akan berubah. Saya justru melihat rivalitas antara Anies dan Ahok ini, kalau Ahok betul dimajukan oleh PDIP, tensi persaingannya agak sedikit berkurang. Kalau dulu kan seakan-akan memang berhadapan, karena Anies itu adalah repentasi dari oposisi, sementara Ahok adalah repentasi dari kekuasaan politik. Saya justru melihat, tanding ulang, soal kemungkinan Anies dan Ahok ini sebenarnya tensinya tidak seakan seramai 2017 yang lalu ya, karena apapun jarak psikologis Anies dan PDIP khususnya, ini kan semakin dekat, memiliki perasaan yang sama sebagai sosok yang pernah diperlakukan kurang adil dalam Pilpres. Jadi sebenarnya yang menjadi common enemy itu adalah dari kubu Kim, terutama ketika Kaisang kalau betul dimajukan oleh kubu Koalisi Indonesia Maju. Yang menjadi masalah bagi Anies dan Ahok saat ini bukan potensi rivalitas antara keduanya. Tapi, apakah Anies dan Ahok akan mendapatkan tiket untuk berkontestasi atau tidak? Sebagaimana diketahui untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, butuh 22 kursi DPRD. Dari hasil pemilu 2024, tak satu pun yang mencapai angka tersebut. PKS yang menang di Jakarta hanya mendapat 18 suara. Disusul PDIP 16 kursi dan Gerindra 14 kursi. Anies Baswedan yang sudah resmi diusung PKS dan dipasangkan dengan Sohibul Iman masih membutuhkan mitra koalisi untuk mendapat tiket ke Pilkada Jakarta. Hal yang sama juga terjadi pada PDIP yang butuh mitra koalisi untuk mendapat tiket. Sementara untuk Gerindra akan mengandalkan koalisi Indonesia Maju untuk mengusung kandidatnya. Meski berpotensi ada tiga poros pada Pilkada Jakarta, namun ada juga analis yang yakin bahwa Pilkada Jakarta akan diikuti dua poros. Maka ada kemungkinan kan seakan ada tiga poros, iya. Ada poros Kaisang, ada porosnya Anies, ada porosnya Ahok gitu. Tapi ada juga kemungkinan akan dua poros saja. Itu koalisi Indonesia Maju representasinya Kaisang dengan wakilnya siapa nanti. Bisa Bapak Alun, bisa yang lain gitu ya. Nanti ada juga poros Indonesia perubahan yang diusung oleh PKS, PKB, Nasdem, adalah anak Anies dengan wakilnya nanti. Demokrasi yang original gitu ya, tetap PDIP perjuangannya agak sulit gitu. Sehingga dia kalau tidak bisa mendapatkan anggota partai politik dari koalisi lainnya, dia harus bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Apakah itu dikim yang kecil kemungkinannya menurut saya karena di Jokowi-nya atau ke koalisi perubahan yang lebih mungkin. Jadi seringkat cerita, kalau tiga poros saat ini sulit, Ahok Anies masih mungkin dengan syarat PDIP perjuangannya mendapatkan teman kerjasama. Jika skenario-nya hanya akan ada dua poros, maka salah satu dari Anies dan Ahok terpental dari kontestasi Pilkada Jakarta. Jika PKS sudah memastikan akan mengusung Anies, PDIP justru belum memastikan akan mengusung Ahok. PDIP menyatakan masih cair. Ini kan tergantung nanti pembicaraannya dengan partai politik yang akan berkerjasama. Tapi tentu sampai hari ini semua belum final. Kami masih terus menggodok, mencermati, dan menggalami segala kemungkinan melakukan simulasi-simulasi. Karena ada beberapa nama lain di internal kami yang juga kita nominasikan. Kita coba untuk nominasikan sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Ini kan tergantung nanti pembicaraannya dengan partai politik yang akan bekerjasama dengan kita, baik yang mengajak kita bekerjasama atau yang akan kita ajak bekerjasama. Yang terus kita jalin komunikasinya tanpa henti dan tidak tertutup kemungkinan kita bekerjasama dengan siapapun. Sama sekali tidak ada kemungkinan yang masih selalu terbuka. Tetapi bukan berarti peluang Ahok tertutup. Secara kalkulasi politik, PKB bisa saja berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Ahok. Kalau membaca kalkulasi politiknya, satu-satunya per hari ini yang relatifli bisa dekat dan diyakinkan untuk bersama PDIP itu adalah PKB karena tarikan politiknya itu di dua provinsi, yaitu koalisi antara PDIP dan PKB di Jakarta dan di Jawa Timur. Seikilah elit-elit PDIP dan PKB silih berganti bicara tentang kemungkinan duet dua partai ini. Jadi, tarikan kepentingan politik itulah yang sebetulnya bisa mempertemukan bagaimana PKB dan PDIP itu bisa berkoalisi. Jika skenario itu terjadi, maka harapan PKS untuk mengusung Anies tinggal tertuju pada partai Nasdem. Namun hingga saat ini, Nasdem belum memutuskan akan mengusung siapa pada Pilkada Jakarta 2024. Dengan demikian, Anies dan Ahok yang meskipun menempati urutan teratas pada survei elektabilitas, namun justru merekalah yang saat ini masih pusing mencari tiket. Terima kasih telah menonton!